Pendekar Bloon jilid tujuh. Putera Raja. Bloon tercengang heran melihat kakek pendek itu tiba-tiba tertawa keras. Mengapa engkau tertawa tegurnya? Aku tertawa karena geli. Geli engkau hendak memikat aku dengan harta itu. Kalau aku mau, bukankah dulu-dulu sudah kuambil semua? Ku biarkan si raksasa itu mati kelaparan lalu aku pergi ke kota. Lo, setan tua, engkau hendak pindah? Apa engkau sudah mengaku kalah tiba-tiba pula kakek kerbau putih berseru? Kakek lo kun deliki meta, goblok siapa yang mau pindah? Tanda tanya. Aku tak sudi pindah dari bini. Aku mau menunggu engkau sampai mati, baru aku pikir-pikir lagi. Bloon menyengir kuda ia malu karena disemprot oleh kakek lo kun. Engkau seorang kakek setia, akhirnya ia memuji, nanti kalau aku pulang ke istana, akan kulaporkan jasamu kepada Raja. Jangan teriak kakek lo kun pula, apa itu jasa? Engkau tahu siapa aku ini T? Aku baru kenal sekarang, bagaimana aku tahu dirimu siapa? Jawab bloon. Dengarkan, kata kakek itu, aku adalah pengawal pribadi dari Cugijan Chiang yang kemudian menjadi Raja Beng yang pertama setelah jadi Raja, Cugoan Chiang mengangkat aku sebagai kepala gilin kun, bayang kara istana, dengan pangkat chiang kun, jenderal. Lah berhenti sejenak lalu melanjutkan, sesungguhnya aku malu melihat tubuhku yang pendek. Para anggau ta gilin kun bertubuh tinggi besar dan kekar. Tetapi mereka takut kepadaku. Mereka menyebut aku taijin, paduka tuan. Kutolak karena tubuhku pendak kecil, kusuruh mereka menyebut Xiaojin, orang rendah. Mereka tertawa tetapi tak berani di mukaku, melainkan di belakangku. Pun ketika Raja mengumumkan kenaikan pangkatku menjadi Chiang kun, jenderal, orang yang menghormat aku dengan panggilan Chiang kun kumarahi dan kusuruh bilang lo kun saja. Hingga sampai sekarang aku disebut orang lo kun. Pada suatu hari, Raja memanggil aku. Aku disuruh menikah dengan gadis atau wanita mana saja yang kupilih. Tetapi Raja, Bengta Iceol itu ku bantah habis-habisan, buat apa kawin? Eh, lo kun, engkau sudah cukup tua. Engkau harus beristeri supaya punya anak. Besok kalau engkau tua atau sakit, biar ada yang merawat, kata Baginda. Tidak bisa, aku membantah. Aku malu. Diriku begini pendek, masa ada wanita yang mau? Jangan khawatir, kata Baginda, aku yang mencarikan wanita itu. Tentu dia mau dan engkau tentu puas mendapat istri cantik. Tidak bisa, ku bantah lagi, aku kasihan. Kasihan kepada siapa? Kasihan kepada istriku dan anakku. Istriku tentu malu mempunyai suami orang Kate. Anakku tentu besok juga pendek. Dia pun akan menderita ejekan orang. Lebih baik aku sendiri saja yang menanggung. Lo kun, jangan membawa kemauanmu sendiri. Engkau harus kawin dengan wanita yang kupilihkan. Dan akhirnya Baginda marah. Dan terpaksa aku menurut. Aku dinikahkan dengan seorang putri Tikojin, residen, wilayah Siamsai, kakek lo kun melanjutkan kisahnya. Katanya, putri itu cantik dan pandai masak, pandai menjahit dan pintar menggubah syair. Setan tua, rejekimu besar sekali tiba-tiba kakek kerbau putih menyelutuk. Jangan memutus ceritaku, kerbau tua, kakek lo kun deliki mata. Lalu melanjutkan lagi. Dengan diantar oleh rombongan pembesar kerajaan, aku menuju ke Siamsai. Upacara dilakukan besar-besaran sampai tujuh hari tujuh malam sehingga aku tak sempat menjenguk istriku. Aku sibuk menerima ucapan selamat dari para penfBR daerah dan orang-orang terkemuka. Setelah tujuh hari, ku suruh rombongan pengiringku pulang dulu. Sebulan lagi aku bersama istri baru kembali ke kota kerajaan. Demikian pada malam itu, aku pun masuk ke dalam kamar pengantanku. Ya, istriku yang muda dan cantik akan ku peluk dan ku cium sepuas-puasnya. Ah ah celaka titik hatiku mulai berdebar-debar lagi seperti hari itu titik. Tiba-tiba kakek lo kun mendekap dadanya. Rupanya karena membayangkan peristiwa malam pengantinnya ia menjadi tegang lagi. Kamar pengantin hanya diterangi dengan sebatang lilin yang redup. Ranjangnya dicat meral dengan ukir-ukiran gambar naga dan burung cenderawasi emas. Kain selambunya bersulam bunga dan bidadari. Kain spray dan bantalnya, aduh mak putih bersih dengan sulaman bunga seruni yang timbul. Baunya harum bukan buatan. Ai, baru pertama itu seumur hidupku, akan tidur dalam ranjang yang begitu indah. Bloon, Somali dan kakek kerbau putih terlongong-longong mendengarkan. Istriku belum tidur. Masih duduk di tempat tidur menunggu aku, kata kakek lo kun pula. Aku khawatir membuat kaget dia. Maka dengan berhati-hati aku berjalan berjingkat-jingkat menghampirinya. Aneh, pikirku. Waktu bertemu dalam upacara pernikahan, kulihat istriku itu seorang nona yang bertubuh langsing kecil, berkulit putih seperti salju. Tetapi saat itu kulihat tubuhnya gemuk. Apakah selama dalam waktu tujuh hari saja, orang dapat berubah gemuk sekali? Dan kulihat pula kulitnya tidak seputih tujuh hari yang lalu. Agak merah. Eh, ternyata sampai saat ia berada dalam kamar pengantin, ia masih memakai kerudung muka. Oh tentu kerudung itu mempelai lelaki yang membuka. Selama mempelai lelaki tak membuka mempelai perempuan harus tetap memakainya. No, eh, istriku titik mengapa engkau tak tidur lebih dulu tegurku dengan seramah-ramahnya. Istriku diam saja, oh, dia tentu marah, pikirku. Istriku, maafkanlah aku, aku dengan tertawa merayunya, karena tetamu-tetamu tak habis-habisnya pulang dan pergi, pergi satu datang lima, aku sampai loyo menerima pemberian selamat mereka. Perutku sampai mulas karena terus-menerus harus menemani mereka minum arak pengantin. Istriku tetap diam. Maaf, istriku, ku tahu bagaimana perasaanmu sebagai pengantin baru ajak kau tentu kesepian dan kesal hati karena menunggu kedatanganku. Ah, sekarang aku sudah datang, istriku. Malam ini kita benar-benar akan teranggap sebagai suami istri, sampai kakek-kakek nenek-nenek. Tetap iya diam saja. Istriku, betapa bahagia kita nanti. Punya anak laki yang bagus, anak perempuan yang cantik, punya cucu, buyut, cicit. Titik ai tiap tahun baru mereka asan berkunjung ke rumah kita dan mengaturkan selamat kepada kita. Anak, menantu, cucu-cucu sayang pada kita. Kalau sudah tua kita tak perlu kerja. Anak cucu yang akan memelihara. Eh, mengapa engkau diam saja, istriku? Apakah engkau masih marah kepadaku? Oh, aku memang bersalah, tak. Segera datang ke sini sampai tujuh hari ya-ya, istriku. Aku akan berlutut dan memberi hormat kepadamu, sampai engkau mencegah baru aku berhenti. Nah, aku mulai. Aku terus berlutut di bawah kaki istriku dan payikui, memberi hormat dengan menundukan kepala sampai ke tanah. Sekali, dua kali, tiga, empat, lima samyai sepuluh, terus dua peluh tiga empat, lima puluh, lama-lama meningkat sampai seiatu sekali dan terus saja aku payikui. Hampir dua jam lamanya aku memberi hormat dengan menunduk dan mengangkat kepala itu tetap istriku diam saja. Lama-kelamaan aku pusing kalau terus menerus jengkang-jengking begitu aku bisa pingsan. Aneh, mengapa dia diam saja? Apakah dia benar-benar marah sekali kepadaku? Karena memikir begitu, aku tak dapat menahan sabar lagi dan berseru, oh, istriku, aku sudah kapok. Tak berani menyiksa engkau lagi. Surulah aku berhenti, istriku, biar aku jangan pusing kalau aku pingsan, bukankah engkau sendiri yang akan sibuk menolong? Sudahlah, istriku, perintahkanlah supaya aku berdiri. Walaupun aku meratap-peratap minta ampun tetap istriku diam saja. Lama-kelamaan, aku tak kuat. Pikirku, hektometer, baru jadi mempelai baru sudah begitu kejam menyiksa aku. Kalau sudah jadi istriku, kelak kepalaku tentu diinjak-injak. Hektometer, suami harus keras, harus berwibawa, supaya istri takut dan menghormati. Mumpung masih baru, dia harus kuajar adat. Tanpa menunggu perintahnya, aku pun serentak bangun dan berdiri bercekak pinggang di hadapannya. Hai, engkau seorang istriku yang kurang ajar. Mengapa engkau berani suruh suamimu terus-menerus paikui di bawah kakimu? Jangan engkau membanggakan dirimu putri Tikaan, residen, dan bertingkah seperti putri raja. Aku juga seorang jenderal pasukan Gilim Kun Keraton. Aku bisa cari lain istri yang lebih cantik dari engkau. Tetapi aku tak mau, aku lebih suka kepadamu. Asal engkau pun jangan sewenang-wenang kepadaku. Bukankah kita harus rukun? Apakah engkau tak malu kalau anak-anak dan cucu-cucu kita melihat kita bertengkar? Namun istriku tetap duduk diam. Istriku, ya aku memang bersalah. Aku bersumpah takkan menelantarkan engkau lagi. Jangan merusak malam pengantin kita dengan pertengkaran. Marilah kita nikmati kebahagiaan sebagai suami istri, karena dia diam saja aku pun tak mau menunggu jawabannya, terus saja ku dekap tubuhnya dan ku peluknya. Aku gerang karena dia diam saja. Kuanggap tentu dia sudah memaafkan. Tetapi diam-diam aku pun heran mengapa tubuhnya terasa dingin. Istriku, kita sudah menjadi suami istri, tak perlu engkau malu-malu kepadaku. Bukalah kerudung mukamu, biar ku nikmati betapa indah kecantikanmu. Kelak kalau kembali ke kota raja, aku tentu bangga karena tiada seorang puteri dalam istana yang dapat menandingi kecantikanmu. Masih saja nona itu diam. Akhirnya aku tak tahan lagi. Kuulurkan tangan dan membuka kain kerudung yang menutup nona pengantinku itu. Aduh, mati aku, aku loncat mundur sampai beberapa langkah. Kejutku seperti disambar petir karena melihat wajah istriku itu. Bukan lagi puteri tikaan yang kecantikannya seperti bida dari turun dari kahyangan. Melainkan seorang nona berkulit hitam yang buruk wajah matanya bundar besar, hidung besar, mulut lebar, gigi menonjol. Siapa engkau teriak ku kalap. Tetapi perempuan itu diam saja. Dengan marah ku hampiri terus hendak ku pukul. Tetapi karena dia tetap diam saja, aku curiga dan batal memukul. Ku pegang tubuhnya ternyata kaku tak dapat berkutik. Ah, haru ku ketahui kalau dia telah ditutup jalan darahnya hingga tak dapat bergerak dan bicara. Segera ku tolong dan ku buka jalan darahnya lalu ku tanyai. Maaf, Paman Kate, tiba-tiba ia berkata dengan menangis. Hampir ku tampar kepalanya karena ada menyebut aku Paman Kate. Tetapi karena ada menangis, aku pun terpaksa menahan kesabaran. Ku suruh dia menceritakan dirinya. Aku sebenarnya seorang gadis desa. Rumahku di balik gunung. Pada suatu hari ketika mencari kayu di hutan, aku diculik seorang lelaki. Aku dipukul sampai pingsan. Ketika tersadar, aku sudah berada di sini. Tetapi waktu hendak menjerit mulutku tak dapat bicara. Pun aku tak dapat bergerak. Untung engkau datang. Siapa yang menculikmu tanyaku. Seorang lelaki tetapi tak ku ketahui wajahnya karena diam senyergapku dari belakang. Kata perempuan itu, eh, Paman Kate, mengapa tadi engkau memeluk aku dan menyebut-nyebut istri kepadaku? Huh aku mengeram. Ya, biarlah. Walaupun engkau bertubuh pendek, tetapi aku suka jadi istrimu. Nona itu terus memegang lenganku dan menarik ke dadanya. Karena terkejut aku kena ditarik dan jatuh ke dalam pelukannya. Aduh mak tiba-tiba hidungku mencium bau yang luar biasa apetnya. Ternyata dadanya berkeringat dan keringat itu menusuk lubang hidung karena tak tahan baunya. Kudorong Nona itu terjungkal ke bawah ranjang. Aku terus lari keluar. Aku mengamuk. Tikuan ku hajar, pegawai dan siapa saja yang ketemu aku, tentu ku persendangan tinju dan sepakan. Tikuan merintih-rintih minta ampun dan menanyakan apa kesalahannya. Lihatlah, ke kamar pengantin. Anakmu berubah jadi setan. Tanda seru habis berkata aku terus lari. Tak tahu mana yang akan ku tuju. Pendek kata, aku malu, aku harus lari sejauh-jauhnya dari manusia. Dan sejak itu aku tak sudi melihat orang perempuan lagi. Bloon, Somali dan kakek kerbau putih mendengarkan cerita itu dengan terlongong-longong. Mereka gelip tetapipun merasa kasihan atas nasib kakek Lokun. Lalu bagaimana engkau dapat bertemu Raja Ing-Lok lagi dan disuruh membawa aku kemari? Tanya Somali. Itu hanya secara kebetulan. Ketika Baginda sedang berburu di hutan, dia melihat aku sedang menangkap seekor harimau hitam. Segera aku dipanggil dan dibawa pulang ke kota Raja. Tetapi tak lama kemudian terjadi peristiwa engkau dengan selir Raja itu. Aku disuruh Baginda memenjarakan engkau di sini, kata kakek Lokun. Bloon tak mau mendengarkan pembicaraan mereka. Ia menuju ke pintu biru. Melihat itu kakek Lokun cepat memburu. Jangan masuk ke pintu ini, ia menghadang di depan pintu. Mengaya tanya Bloon. Tidak ada isinya. Aneh, kata Bloon Pala, kalau tak ada isinya mengapa engkau melarang aku masuk tanya Bloon pula. Baginda yang memerintahkan. Tetapi bukankah aku Putra Raja kata Bloon lalu berpaling kepada Somali. Hai, Somali, benar tidak aku ini Putra Raja? Benar, kata Somali, siapa yang tak percaya omonganku, tentu akanku hajar. Tuh dengar tidak, Lokun, kata Bloon, karena aku Putra Raja, aku pun berhak masuk ke dalam ruang ini. Kalau engkau nekat, terserah saja, kakek Lokun menyingkir ke samping. Bloon membuka pintu. Gelap di dalamnya pintu direntang lebar agar penerangan dari luar masuk. Hai tanda seru Bloon menjerit dan loncat keluar lagi. Mengapa tanya Somali? Peti mati sahut Bloon. Ha, ha, Lokun, tertawa sudah kukatakan jangan masuk, tetapi engkau tetap mau masuk nah silahkan lihat peti itu. Bloon menyengir. Ia hendak menutup pintu lagi tetapi tiba-tiba Somali marah, di negeriku, Raja itu seorang pemerani. Apa yang dikatakan tentu dilaksanakan. Engkau Putra Raja, mengapa berani membuka pintu tak berani masuk? Seketika tegaklah semangat Bloon, serunya siapa bilang aku tak berani ia terus melangkah maju menghampiri peti mati. Somali mengikuti di belakangnya. Tetapi kedua kakek masih menunggu di luar. Somali, bukalah peti itu Bloon membeih perintah. Dan Sornali pun segera melakukan. Ternyata peti itu tidak dipaku. Somali yang bertenaga besar, dapat mengangkat tutup peti. Dai karena tubuhnya tinggi maka walaupun duduk kepalanya masih cukup tinggi untuk melihat apa yang terdapat peti mati itu. Oh, engkau koma. Tiba-tiba Somali memeluk tepi peti dan hendak berusaha berdiri. Tetapi tak dapat karena kedua kakinya sudah tak bertenaga lagi. San Kuihui. Oh, engkau di sini. Somali meratap-ratap dan memanggil-manggil nama San Kuihui. San adalah nama orang dan Kuihui artinya selir raja. Bloon heran, tegurnya, San Kuihui. Apakah itu? Lihatlah dalam peti ini. Tanda peti. Bloon maju menghampiri dan melongok ke dalam peti. Ternyata dalam peti itu terisi dengan sebuah peti kaca. Di dalam peti kaca tampak kerebah seorang wanita muda yang cantik dan berpakaian indah. Wanita itu meramkan mati seperti orang tidur. Wanita tanda seru teriak bloon. Benar, sahut Somali, itulah San Kuihui. Apa itu San Kuihui? Tanya bloon. San nama wanita itu dan Kuihui ialah selir raja. Dia memang selir yang paling dicintai raja Englok. Oh, lalu mengapa engkau menangis seperti anak kecil tegur bloon pula? Ah, karena dialah maka aku sampai di penjara di sini. Saat itu Kakek Lokun dan Kakek Kerbau Putih pun menghampiri masuk. Di sini mendengar kata-kata Somali, Kakek Lokun menyelutuk, Hai siapa? Dengan bercucuran air mata Somali menerangkan bahwa selir raja yang menjadi gara-gara ia dihukum baginda, ternyata berada dalam peti mati itu. Oh, Kakek Lokun berteriak kaget, jadi peti itu berisi mayat? Ketika baginda mengutus orang untuk menyimpan peti itu, aku tak diberitahu apa isinya. Hanya aku dilarang masuk ke dalam ruangan ini. Habis berkata Kakek Lokun terus melongok ke dalam peti. Dia melihat jenazah yang berada dalam peti kaca, Kakek itu terbelalak sampai beberapa saat. Kemudian ia lari keluar mengambil lampu. Aneh, mengapa wanita ini mirip dengan Putri Tikuan Siamse yang menjadi calon pengatinku itu beberapa saat setelah menyului peti kaca dengan lengtera, Kakek Lokun berkata seorang diri. Lokun, jangan gila-gilaan engkau, seru Somali, dia adalah sang kuihui, selir yang paling dicintai Raja Englok. Aku tergila-gila dengan kecantikannya yang gilang-gemilang sehingga malam aku nekat masuk ke dalam kamarnya. Ketika di negeriku, aku telah mempelajari semacam ilmu mantra yang dapat menghilangkan kesadaran pikiran orang. Dengan ilmu mantra itu aku dapat menguasainya. Huh, jangan jual kentut busuk bentak Kakek Lokun, masakan wanita secantik itu sudi dengan lelaki macam dirimu. Benar, sahut Somali, tetapi aku mempunyai ilmu mantra yang dapat membuatnya menurut apa yang ku kehendaki. Ku peluknya, ku ciumi sepuas-puas hatiku. Dia diam saja teriak Lokun. Diam dan pasrah titik. Tanda petik. Duk tiba-tiba Kakek Lokun menghantam dada Somali. Karena tak menduga dan jaraknya dekat, Somali terjungkal ke belakang. Lokun, mengapa engkau menghantamnya teriak bloon. Kurang ajar, dia berani menghina wanita itu. Wanita itu. Benar-benar mirip dengan calon pengantinku. Masakan dia. Berani mencumi semau-maunya teriak Kakek Lokun. Kakek kerbau putih kasihan kepada Somali. Buru-buru ia menolong membangunkannya supaya duduk. Lokun, mengapa engkau memukul aku teriak Somali? Karena engkau berani menciumi calon pengantinku, Sahut. Kakek Lokun. Siapa calon pengantinmu? Wanita yang tidur dalam peti kaca itu, Sahur Kakek Lokun. Dia seperti pinang di belah dua dengan calon pengantinku yang hilang itu. Kemungkinan memang dia. Engkau gila teriak Somali, dia sang kuihui, selir Raja Eng Lok. Tidak peduli Kakek Lokun pun berteriak tak kalah kerasnya, pokok wajahnya sama dengan calon pengantinku yang hilang itu. Kakek kerbau putih melerai, sudahlah Kakek Gila, jangan mengacau. Biarkan Somali melanjutkan ceritanya lagi. Sornali pun berkisah lagi, setelah ku ciumi, nafsuku makin berkobar-kobar. Aku tak dapat menekan perasaanku lagi. Sang kuihui terus ku pondong dan ku bawa ke dalam ranjang. Pakainya ku lepaskan semua. Tanda petik. Dia diam saja diam dan pasrah. Duk titik Kakek Lokun menghantam dengan marahnya. Tetapi kali ini karena Somali sudah berjaga-jaga, maka ia dapat menangkis. Pukulan Lokun dapat ditahan tetapi Sornali pun meringis kesakitan. Ku bunuh engkau jahannam Kakek Lokun makin kalap. Ia terus hendak menanduk orang Persia itu dengan kepalanya. Huk tetapi ia merasa tubuhnya dipegang kuat-kuat dari belakang sehingga ia tak dapat maju. Lokun berdiri tegak dan berpaling. Ketika melihat Kakek Kerbau Putih berada di belakangnya, meluaplah kemarahannya. Hai, Kerbau, apakah engkau hendak membelahnya? Jangan khawatir, Kerbau, sekalipun engkau maju berdua dengan dia, aku tetap dapat melayani. Biasanya Kakek Kerbau Putih itu juga linglung. Tetapi entah bagaimana, saat itu rupanya pikirannya terang. Dia tak mau meladani tantangan Kakek Lokun. Setan tua, mengapa engkau seperti anak kecil? Kalau mau mengajak berkelahi harus menurut aturan. Bukankah kita sudah menetapkan perkelahian itu hanya dilakukan setahun sekali serunya? Jangan salah faham kenal pun baru sekarang dengan raksasa itu masakan aku hendak membelahnya. Tetapi tingkahmu itu tidak benar. Wanita dalam peti itu bukan isterimu. Dia adalah selir raja, mengapa engkau marah terhadap raksasa Somali? Tetapi dia serupa benar dengan calon pengantinku Bantah Lokun. Ah, itu perasaanmu sendiri, kata Kakek Kerbau Putih lalu berkata kepada Somali, Teruskan cerita mulah. Ketika sudah hampir tercapai apa yang kuinginkan tiba-tiba pintu didobrak dan selusin siwi, penjaga istana, menerobos masuk terus meringkus aku dan sang kuih huwi. Aku tertangkap basah. Bagenda marah sekali dan menetahkan supaya aku dipenjarakan seumur hidup di bawah jurang ini. Ha, ha, benar, benar. Memang demikianlah ganjaran orang yang berani mengganggu selir raja, Kakek Lokun tertawa girang. Engkau tak tahu kalau sang kuih huwi juga berada di sini tanya Kakek Kerbau Putih. Sama sekali tidak. Andai kata tahu, tentu aku mengamuk, kata Somali. Engkau bangsat, Somali tiba-tiba Kakek Lokun kumat penyakitnya lalu menendang Somali. Plak titik karena tak menduga, Somali mencelak sampai dua langkah ke belakang. Bangsat, Kate, mengapa engkau menyerang aku lagi teriak Somali dengan marah? Engkau lah yang titik mencelakai wanita itu sehingga dia turut dihukum oleh raja teriak Lokun. Ho, aku sudah hamat menderita sekali menerima hukuman raja. Mengapa engkau ikut-ikutan hendak menyakiti diriku? Apakah engkau berhak? Berhak, sahut Kakek Lokun, karena wanita itu serupa benar dengan calon pengantinku yang hilang. Setan tua, teriak Kakek Kerbau Putih. Tetapi belum habis dia berkata, Kakek Lokun sudah deliki matuk kepadanya. Ho, Kerbau, engkau hendak membelanya lagi? Kalau begitu, kuajukan saja waktu pertandingan itu. Tidak satu tahun lagi tetapi sekarang juga. Habis berkata Kakek Lingelung itu terus sing-singkan lengan baju bersiap-siap. Lokun, jangan berkelahi seru bloon, engkau dengar tidak perintahku. Aku putra raja. Lokun menurut, tetapi Kakek Kerbau Putih masih penasaran. Serunya, Lokun mengapa engkau begitu ngotot mengaku selir raja itu seperti calon pengantinmu? Sudah tentu, sahut Kakek Lokun, dia memang menyerupai sekali dengan putri tikaan yang dinikahkan dengan aku itu. Kalau tak percaya, lihatlah sendiri. Karena ingin tahu Kakek Kerbau Putih pun menghampiri peti mati dan melongok isinya. Astaga Kakek Kerbau Putih menjerit dan loncat mundur. Sikapnya amat tegang sekali, tubuhnya pun gemetar. Mengapa engkau tegur Kakek Lokun karena heran melihat tingkah laku Kakek rambut pulih itu? Dia, dia. Tanda petik. Setan, dia bagaimana? Apa engkau anggap dia jelek rupanya seru Kakek Lokun? Dia mirip dengan nona yang kucintai, Plak tiba-tiba Kakek Lokun ayunkan tangan menampar kepala Kakek Kerbau Putih, Kurang ajar engkau Kakek Gila. Engkau berani mengaku dia sebagai kekasihmu. Karena tak menyangka, Kakek Kerbau Putih tersurut selangkah. Kemudian dengan meti merah padam ia memberingas, setan tua, dia benar seperti kekasihku, putri seorang tikuan dari Hang Yang Hu. Lokun beranjak hendak maju menyerang lagi tetapi tiba-tiba punggungnya di joto Somali, duk, karena tak menyangka dan jaraknya dekat. Kali ini Kakek Lokun harus merasakan betapa rasanya orang yang jatuh tengkurap mencium tanah. Dia tenggel-tengel bangun lalu berputar tubuh menghadap Somali. Somali mengapa engkau memukulku? Karena engkau juga liar, jawab Somali. Bukankah engkau juga hendak menyerang Kakek itu? Ho, jelas kalian berdua memang sudah bersekongkel hendak melawan aku, Gumam Kakek Lokun, tadi si kerbau yang membebela engkau sekarang engkau yang membebela dia. Lokun, jangan berkelahi tiba-tiba bloon menyelutuk, dengarkan dulu keterangan Kakek Kerbau mengapa dia mengaku wanita itu kekasihnya. Hayo, Kakek Rambut Putih, ceritakanlah riwayatmu. Kakek Kerbau Putih menurut, dia bercerita, Dau lu semasa muda, aku tidak sejelek ini. Aku seorang pemuda yang cakep dan pintar. Aku ini anak siapa, kalian tahu? Tidak, sahut bloon. Aku ini sebenarnya anak seorang tikuan, lurah, ayahku kaya dan berkuasa aku disuruh belajar ilmu sastra agar kelak dapat menggantikan kedudukan ayah. Bahkan kalau dapat, bisa mencapai pangkat yang lebih tinggi lagi. Tetapi aku tak suka ilmu sastra, aku lebih senang belajar ilmu silat. Ayah menuruti permintaanku, mengundang seorang guru silat untuk mengajar aku. Sejak memiliki kepandayan silat, aku mulai nakal. Aku sering kelayapan di luar dan sering berkelahi. Karena aku anak tihu, tak ada orang yang berani menentang. Aku makin binal. Kupelihara beberapa gerombolan pemuda jago berkelahi. Selain mabuk, judi aku pun suka mengganggu wanita. Pada suatu hari ketika malam keng tikong siaus miah yang Tuhan Allah, banyaklah gadis-gadis yang keluar untuk bersembah yang ke keleteng. Tai Im Si merupakan kelenteng yang terbesar di wilayah Siam Sai. Pada malam itu ramai sekali orang datang berkunjung untuk bersembah yang kuajak anak buahku pesiar ke tempat itu. Menikmati gadis-gadis pingitan yang jarang keluar dari rumah. Di tengah-tengah keramaian, tiba-tiba datang sekelompok lelaki berpakaian seragam, memikul sebuah tandu. Empat orang lelaki yang berjalan di muka tandu, berteriak-teriak sambil mengayun-ayunkan tongkat untuk menyuruh orang-orang memberi jalan. Tandu masuk ke dalam kelenteng dan turunlah seorang gadis yang cantik sekali. Saat itu hatiku seperti melonjak-lonjak ingin mendekati gadis jelita itu. Dari beberapa orang, ku dapat keterangan bahwa gadis jelita itu ternyata puteri Tihu. Ayahku hanya seorang tikuan, kalah tinggi kedudukannya. Tetapi aku sudah terlanjur mabuk kepayang. Aku harus mendapatkan gadis jelita itu dengan jalan dan pengorbanan apapun juga. Demikian tekat hatiku. Kuikuti rombongan pengawal tandu itu sampai di tempat kediaman Tihu. Gedung Tihu dijaga ketat sekali. Tetapi aku dekat. Dengan jalan menyelundup dari panar tembok belakang, aku berhasil masuk ke gedung Tihu. Dengan susah payah akhirnya dapat ku temui kamar jelita itu titik. Kakek kerbau putih berhenti sejenak, lalu melanjutkan lagi, bermula nona itu kaget dan hendak menjerit. Tetapi cepat ku berikan pisauku kepadanya. Daripada menjerit, ku suruh dia membunuh aku saja. Tentu engkau dibunuhnya, kerbau teriak kakek lokun. Oh, tidak, tidak, seru kerbau putih, memang saat ini aku. Tak keruan wujudku. Tetapi pada masa itu aku seorang pemuda yang cakep dan ganteng. Dengan tutur bahasa yang lembut dan sikap yang sopan santun, jelita itu tertarik denganku. Ia lebih girang ketika mengetahui bahwa aku putra Tikoan. Sejak malam itu, berkali-kali aku mengadakan pertemuan gelap dengan jelita itu. Kita makin mencintai satu sama lain. Aku pun bersumpah di hadapannya jika tak menikah dengan dia, lebih baik aku mati atau takkan menikah seumur hidup. Tetapi kisah asmara kita tak berlangsung lama. Contoh, gubernur, memberi tahu kepada Tihu ayah gadis itu bahwa putrinya akan diambil istri oleh seorang pembesar kerajaan. Aku gelisah bukan main. Akhirnya aku nekat. Kekasihku itu harus ku bawa lari. Lalu ku culik seorang gadis desa, setelah ku tutup jalan darahnya lalu ku bawa ke dalam gedung residen. Dan ku tukarkan dengan putri Tihu. Bermula kekasihku takut melarikan diri tetapi serta ku ancam, apabila dia tak mau menurut kehendakku lebih baik aku mati bunuh diri di hadapannya, akhirnya ia menurut juga. Tengah malam aku berhasil membawa putri Tihu pergi. Tetapi aku pun takut pulang ke rumah karena ku hati raya akan marah dan termlit dengan urusan ini. Aku hendak membawa kekasihku pergi jauh ke sebuah tempat tak dikenal orang, kata kakek kerbau putih melanjutkan ceritanya, tetapi ketika lewat di gunung Hokbusan, aku telah dihadang oleh gerombolan penyamun. Mereka berjumlah lebih banyak dan aku hanya seorang diri. Akhirnya aku dapat diringkus lalu dilempar ke dalam jurang. Lalu bagaimana dengan nona itu? Tanya Somali. Dia dibawa oleh mereka kakek kerbau putih menghela nafas panjang, untung aku masih hidup, ah, tetapi sebenarnya lebih baik aku mati saja. Mengapa tanya Somali? Karena sejak itu, wajahku yang cakap hancur bunggungku-bungguk begini. Karena malu bertemu orang, aku bersembunyi di dasar jurang gunung Hokbusan, kakek kerbau putih mengakhiri ceritanya. Oh, engkau juga bernasib malang, kata kakek lokun, hai. Tetapi mengapa eh, kau mengaku wanita dalam peti kaca itu sebagai kekasihmu? Memang benar dia kekasihku teriak kakek kerbau putih. Lalu tiba-tiba ia memandang Somalilhai, Somali, mengapa engkau mengatakan kalau wanita itu sang kuihui selir Raja Ing-Lok? Tentu saja, sahut Somali, akulah yang tahu paling jelas engkau tahu asal-usul dia diambil selir Raja? Ya, pada suatu hari, ketika mengikuti Baginda memadamkan pemberontakan suku Biau di daerah Sinti yang seorau kepala kampung daerah itu telah mengaturkan seorang gadis cantik yang diakunya sebagai anaknya. Baginda amat tertarik sekali dengan kecantikan gadis itu. Gadis itu dibawa pulang ke kota Raja dan diangkat menjadi sang kuihui. Tetapi jelas dia adalah kekasihku. Aku dapat mengenali ciri-cirinya, bantah kakek kerbau putih. Bagaimana cirinya? Di atas mulutnya, mempunyai sebuah tahilalat. Tetapi aku pun tahu jelas akan ciri-ciri dari sang kuihui yang pernah ku peluk itu. Di dadanya sebelah kiri terdapat sebuah tahilalat. Bagaimana engkau tahu teriak kakek kerbau putih? Tentu saja tahu karena bajunya saat itu telah ku lepas. Belum sempat Somali berbicara habis dua buah pukulan menghunjamnya dari kanan dan kiri. Pukulan dari kanan berasal dari tangan kakek kerbau putih dan yang dari kiri pukulan kakek lokun. Kedua kakek linglung marah sekali mendengar keterangan Somali. Somali cepat menangkis tetapi ia harus menggerung karena kesakitan. Bangsat, mengapa kalian memubah aku? Engkau menghina kekasihku teriak kakek kerbau putih. Engkau kurang ajar terhadap calon pengantinku seru. Kakek lokun pula. Somali terlongong, serunya, bangsat, dia itu jelas sang kuih huwi. Kekasihku, teriak kakek kerbau putih. Calon pengantinku. Sang kuih huwi jerit Somali. Ketiga orang itu berteriak, memekik dan menjerit makin lama makin keras. Masing-masing mengukui pernyataannya sendiri. Belum bising mendengarnya. Cepat ia menutup telinganya dengan tangan dan menjerit, Hai, berhenti kamu. Rupanya ketiga orang itu mau juga menuruti perintah Bloon bentakan Bloon sedasyat petir menyambar. Somali, lokun dan kakek kebau, bagaimana maksud kalian ini tanya Bloon. Wanita dalam peti kaca itu jelas sang kuih huwi yang ku cintai. Bangsat Somali cepat kakek lo kuil mendamperat tetapi secepat itu pula Bloon membentaknya, diameng kau lalu bagaimana maksudmu, Somali kata Bloon pula. Dia akan kuambil dan akanku bawa pulang ke Persia. Bangsat, akanku bunuhmu teriak kakek kerbau putih dengan mengeringas. Jangan mengganggu orang bicara, kakek kerbau, bentak Bloon pula, kalau kalian tak mendengar kata-kataku, lebih baik aku pergi saja dan silahkan berkelahi sampai mati. Habis berkata Bloon pun terus hendak melangkah keluar tetapi ketiga orang itu serampak mencegah, jangan pergi, engkau harus memutuskan urusan ini dulu. Hektometer, baik, Bloon berhenti, tetapi kalian harus diam jangan membawa kemauan sendiri. Kakek kebau, bagaimana keinginanmu tanya Bloon? Jelas wanita itu adalah kekasihku. Karena sekarang sudah berjumpa, harusku bawa pulang ke Gunung Hokusan, HMMM, kakek Lokun menggigil geram. Lokun bagaimana kehendakmu tanya Bloon kepada kakek itu? Wanita itu jelas calon pengantinku yang hilang. Karena dia sudah berada di sini tentu akan ku jaga sampai aku mati sahut Lokun. Bloon garuk-garuk kepalanya yang sudah mulai tumbuh rambutnya. Lalu menggumam, wah susah ini. Seorang wanita dibuat rebutan tiga orang lelaki bagaimana caranya membagi? Beberapa saat kemudian, Bloon berteriak girang, oh, benar, benar. Jangan khawatir, aku dapat memutuskan perkara ini. Tanda petik. Ia terus menghampiri peti lalu melongok ke dekat peti kaca yang berisi wanita cantik itu, hai wanita, ketahuilah. Saat ini ada tiga manusia lelaki yang mengaku engkau sebagai kekasih NVA. Sekarang engkau harus menjawab sendiri. Benarkah engkau ini sang kuihui yang pernah dipeluk Somali? Tiada jawaban dari wanita cantik dalam peti kaca itu. Selaka, engkau dengar tidak, Somali? Dia tak menjawab, tandanya menyangkal teriak Bloon. Tetapi dia sutitik. Baru Somali hendak membantah. Bloon sudah memberi syarat tangan suruh dia diam. Lalu Bloon bertanya lagi kepada wanita cantik itu, kalau begitu, engkau tentulah kekasih dari kakek Kerbau Putih itu, juga tak ada jawaban. Uh, kakek Kerbau Putih, dia tak menjawab berarti menyangkal seru Bloon. Uh, aneh, gumam kakek itu. Kalau begitu, apakah engkau benar calon pengantin dari kakek Lokun Bloon tak mengacuhkan terus mengajukan pertanyaan lagi. Namun tetap tak berjawab. Kakek Lokun, dia juga menyangkal menjadi calon pengantinmu. Heran, mengapa begitu kakek Lokul yang linglung garuk-garuk kepala. Tidak aneh, tidak heran karena kalian goblok semua teriak Somali, San Kuihui sudah meninggal dunia, masakan dapat menjawab pertanyaanmu. Meninggal Bloon Kerut Kandahi, kalau meninggal mengapa badannya masih utuh seperti orang hidup. Ah, dia tentu tidak meninggal melainkan tidur. Tanda Petik Tidak teriak Somali makin kalap, dia memang sudah meninggal tetapi jenazahnya dibalsem. Apa itu dibalsem tanya Bloon? Di negeriku ada semacam obat yang dilumurkan pada tubuh sesosok mayat. Mayat itu tak dapat busuk selamanya. Dibalsem namanya atau diawetkan supaya tetap seperti hidup, kata Somali. Benarkah itu kakek kerbau tanya Bloon ya? Benarkah itu, Lokun benar. Kalau begitu, dia sudah mati. Tetapi mengapa kalian hendak berebut mengambilnya? Apakah kalian hendak menikah dengan mayat? Biar sahut Somali, pada masa hidupnya aku tak dapat memperisteri, biarlah setelah mati akan kuambil sebagai istri. Tidak gadisnya, jandanya pun tetap akan ku persunting, seru kakek kerbau putih. Karena calon pengantin yang hidup tak mampu ku jadikan istri, sekalipun sudah jadi mayat tetap akan ku jadikan calon pengantinku, kakek lokun tak mau kalah suara. Ha, gila, gila, Blokon garuk-garuk kepalanya yang gundul, kalau masih hidup dapat ku tanya dia akan memilih siapa. Tetapi karena sudah mati bagaimana dapat ku tanya? Blokon mondar mandir sambil bertelikut tangan. Rupanya ia sedang mencari akal bagaimana memecahkan persoalan itu. Ya, hanya dengan care itu, tiba-tiba ia berhenti dan berseru kepada ketiga orang itu. Begini keputusanku. Karena kalian semua hendak menginginkan seorang wanita yang sudah mati. Maka wanita itu akan ku bagi tiga. Kalian masing-masing mendapat satu bagian. Adil bukan? Dan tanpa mempeduhkan ketiga orang terlongong-longong. Blokon melanjutkan pula, engkau kakek kebau, karena kenal lebih dulu dengan wanita itu, engkau boleh ambil kepalanya. Kakek lokun mendapat bagian tubuhnya dan somali bagian kaki. Tidak. Tidak tidak serempak ketiga orang itu berseru menolak, kalau engkau berani mengganggu wanita itu tentu kubunuh. Habis, bagaimana kehendak kalian teriak? Blokon mulai penasaran. Berikan kepadaku, dia kekasihku seru kakek kerbau putih. Berikan kepadaku karena dia calon pengantinku jerit kakek lokun. Berikan kepadaku karena dia pujaan hatiku teriak somali pula. Blokon merenung diam. Sampai lama baru ia berkata pula, begini sajalah. Aku tak dapat memutuskan urusan ini. Yang mampu dan berhak memutuskan ialah raja. Maka marilah kita menghadap raja meminta keputusannya. Setuju? Setuju? Akhirnya ketiga orang itu menyatakan persetujuannya. Tetapi bagaimana kalau kita pergi dan wanita itu diambil orang kata kakek kerbau putih? Benar, benar, seru lokun dan Somali. Hektometer, kalau begitu. Somali yang jaga di sini. Dia tak bisa jalan, lebih baik tinggal di sini. Dan engkau kakek lokun dan kakek kerbau patih ikut aku menghadap raja. Mengapa harus ikut ke kota raja? Teriak kakek lokun. Karena setelah menghadap raja, aku tak mau kembali ke sini lagi. Lalu siapa yang menyampaikan keputusan raja? Kepada Somali jawab bloon. Kedua kakek itu mengangguk dan menyetujui. Tetapi awas. Somali, jangan engkau kurang ajar memeluk dan menciumi calon pengantinku itu lagi kakek lokun meninggalkan ancaman. Ya Somali, kalau engkau berani berbuat cabul terhadap kekasihku itu, engkau tentu kucincang pesan kakek kerbau putih. Somali hanya galeng-geleng kepala melihat kedua kakek itu berjalan mengikuti bloon yang menuju ke pintu putih. Hai tunggu dulu lokun tiba-tiba Somali berteriak kalau engkau pergi, lalu siapa yang menyediakan makanan untukku? Lokun tertegun ai benar benar kalau tak makan dia tentu mati koma tunggu tiba-tiba ia lari kembali ke atas guha dan tak berapa lama muncul pula dengan membawa sebuah peti peti penuh berisi botol katanya seraya mengambil sebuah botol warna putih botol ini beri sepil makanan isinya beribu-ribu butir pil tiap hari engkau cukup makan sebutir pil tentu sudah kenyang dan botol lain-lainnya berisi arak apabila habis engkau boleh naik ke atas guha dan mengambilnya lagi Somali mengerut dahi makanku banyak 5 takran 2 3 orang masakan pil sekecil itu dapat mengenyangkan perutku ho Somali jangan memandang enteng pil itu pil itu disebut poh lengtan terbuat dari sari-sari gandum dan hati binatang-binatang yang tahan lapar antara lain nular yang umurnya 100 tahun pembuatan itu menurut resep pusaka dari keluarga ku di dunia tak ada orang yang mampu membuatnya sudah lah jangan khawatir kalau engkau mati kelaparan bunuh lah aku kata lokun apakah isi pintu putih itu tanya bloon sebuah pintu rahasia yang akan tembus sampai ke lamping gunung kata lokun kalau begitu kita keluar saja dari pintu ini kata bloon jangan jangan teriak kakek lokun berbahaya sekali mengapa tanya bloon ada penunggunya bloon dan kakek kerbau putih terbeliak kaget penunggu siapa senunggunya seekor binatang purba kepalanya seperti singa tetapi bertanduk kenapa takut kepada binatang itu oh engkau tak tahu pernah sekali aku mencoba masuk ke dalam terowongan itu aku hampir mati di semburnya binatang itu dapat menyemburkan asap beracun lokun menerangkan huh seram seru bloon terus hendak melangkah keluar mengapa tak jadi masuk teriak somali demi melihat ketiga orang itu keluar dari pintu putih ada penunggunya seekor binatang anjing naga yang ganas sahut bloon dan engkau takut ho somali apa engkau kira jiwaku ini murah kalau aku mati siapakah yang akan menghadap raja seru bloon kurang ajar engkau somali bukankah engkau suruh kita bertiga masuk supaya mati dan wanita itu hendak engkau ambil sendiri teriak kakek lokun ho somali aku bukan anak kecil yang mudah engkau tipu kakek kerbau pun ikut bersuara somali menyahut kalau kalian berdua mati pun aku tak peduli tetapi anak itu dia putra raja masakan bicaranya seperti orang gila di negeriku persia raja dan putra raja itu disembah orang karena bicaranya tegas sudah membuka pintu tak berani masuk itu pengecut itu bukan laku seorang putra raja bloon malu serunya hai somali jangan menghina putra raja engkau kira aku takut masuk tidak aku tidak takut kakek lokun dan kakek kebau kalau kalian takut tak usah ikut aku hendak masuk sendiri tiba-tiba burung raja wali dan monyet hitam loncat menghampiri bloon bloon girang ho engkau mau ikut masuk bagus mari kita masuk ia terus melangkah ke dalam pintu putih lagi tunggu aku ikut kakek lokun dan kerbau putih serempak lari mengusul di belakang pintu putih itu merupakah sebuah lorong jalan yang panjang dan gelap untung lorong terowongan itu cukup tinggi dan lebar sehingga mereka dapat berjalan dengan tegak entah berapa lama dan beberapa panjang lorong yang mereka tempuh itu tiba-tiba mereka tiba di sebuah tempat yang lebar sebuah tempat terbuka yang jauh lebih terang daripada terowongan tadi dan aneh pula tanah di tempat itu tampak hijau ketika bloon dan kedua kakek linglung melangkah maju barulah mereka mengetahui bahwa warna hijau tua pada tanah itu ternyata tumbuhan lumut yang subur sehingga hampir sejari tinggi infa sepintas pandang menyerupai permadani hijau di atas ruang itu tertutup dengan gumpal-gumpal batu kerucut yang berlubang kecil-kecil melalui lubang-lubang kecil itulah sinar matahari dan rembulan dapat memancar masuk dan dari lubang-lubang kecil itu pula angin dan air hujan maupun menemun masuk ke dalam ruang sekeliling ruang merupakan dinding karang yang tak rata bentuknya pun penuh ditumbuhi pakis yang tebal blon berpaling memandang kakek lokun tegurnya kakek mana binatang purba yang engkau katakan itu mengapa tak ada di tempat ini tanda petik belum selesai bicara kakek lokun cepat membentak este diam dengarkanlah blon terkejut dan memandang kemuka tampak tanah bertabur pakis yang berada di dekat dinding karang tiba-tiba mulai bergerak menggelembung ke atas makin lama makin naik dan makin membesar sehingga menyerupai seekor kerbau dia mulai bangkit seru kakek lokun dengan suara tertahan rupanya dia mencium bau manusia blon kakek kerbau putih dan lokun memandang gunduk tanah yang menonjol ke atas itu dengan penuh perhatian setelah menggunduk tinggi sekonyong-konyong gunduk tanah itu meledak berkeping-keping tanah batu karang berhamburan memenuhi ruangan menimbulkan debu yang tebal belum blon dan kedua kakek hilang kejutnya tiba-tiba terdengar suara mendering tajam bagai berpuluh-puluh senjata beradu kemudian dia disusul dengan sebuah suara yang dirasyat sebuah ringkikan yang jauh berlipat ganda kerasnya dari ringkik kuda nadanya melengking tinggi sehingga telinga blon dinding karang bergetaran pakis bertebaran laksana salju jatuh di bumi karena kejutnya blon terus memeluk kedua kakek itu erat-erat burung raja wali mengepak saib dan monyet hitam pun loncat mendekap ke kepala blon beberapa saat kemudian blon lepaskan pelukannya tetapi terus menjerit hai wangi sekali selaka lekas tutup hidungmu jangan menyedot hawa wangi dari binatang itu cepat kakek lukun meneriakinya dan ia sendiri pun terus menghentikan pernapasannya ha blon pun cepat menutup hidung dengan sebelah tangannya tetapi kalau membuka mulut hawa wangi itu tetap akan masuk ke dalam tubuh kita hektometer untung engkau mengajak aku kalau tidak kalian tentu sudah mati kata kakek kerbau putih seraya merogoh bajunya ia mengeluarkan sebuah botoy kecil menuang isinya tiga butir pil warna putih besarnya seperti biji kedeli nih engkau sebutir dan engkau sebutir ia memberikan kepada blon dan kakek lukun kulumlah pil itu di mulut khasiatnya dapat menolak hawa racun habis berkata ia pun terus mengulung sebutir di mulutnya blon dan lukun menurut saat itu tebaran debu batu karang dan pakis sudah menipis dan mereka pun dapat melihat apa yang berada dalam ruang itu seekor makhluk mengerikan kepalanya menyerupai singa yang bertanduk badannya bersisik kekuning-kuningan sepasang gundong matanya yang besarnya seperti buah apel tampak bersinar memancarkan api tinggi binatang itu hampir sama dengan seekor anak kebau ekornya pendek hidungnya mendengus dan menghamburkan asap putih asap itulah yang bertebaran memenuhi ruang dengan hawanya yang wangi kilin emas tanda seru tiba-tiba kakek kerbau putih berseru tertahan apa tanya bloon binatang itulah yang disebut kilin atau warak binatang yang jarang terdapat di dunia apalagi yang bersisik emas seperti itu kiranya hanya terdapat dalam dongengan saja ah hebat benar uh bagaimana engkau tahu dengus kakek lokun dulu ketika aku masih muda aku disuruh ayah belajar sastra guruku menceritakan tentang seekor binatang yang jarang terdapat dalam dunia namanya kilin kilin emas merupakan kilin mustika rajanya kilin kilin yang tak terdapat duanya di kolong jagad ini apa gunanya tanya bloon kalau kilin emas muncul di dunia pertada akan lahir seorang nabi besar atau seorang raja besar atau sekarang manusia luar biasa tanda petik oh karena kita beruntung melihat kilin emas kita ini manusia luar biasa kata kakek lokun ho ho tanpa melihat kilin engkau memang sudah manusia luar biasa coba saja apakah di dunia terdapat kakek tua berambut hitam kata kakek kerbau putih benar benar sahut kakek lokun engkau pun termasuk manusia luar biasa juga kerbau coba carilah manusia yang mendukung daging benjol seperti engkau ha ha kakek kebau kata bloon apakah kilin itu mempunyai daya khasiat lain ya apabila engkau makan dagingnya keringatmu tentu hangi sekali kalau minum darahnya engkau dapat hidup sampai seribu tahun titik tanda petik ho kalau begitu mari kita tangkap kilin itu seru kakek lokun ya benar seru bloon terus mendahului lari ke muka menghampiri kilin hai jangan gegabah dia dapat menyemburkan uap beracun seru kakek lokun yang terpaksa menyusul maju diikuti kakek kerbau putih rupanya renah luk aneh itu tahu kalau tiga orang manusia menghampirinya biji matanya makin memancar sinar api tiba-tiba ia menguap segumpal asap putih segera bergulung-gulung melanda bloon selaka teriak bloon seraya loncat ke samping lalu loncat menubruk binatang itu tetapi binatang itu teramat gesit sekali dengan kisarkan tubuh ia menghindari tubrukan bloon kemudian menyerang dengan tanduk tetapi saat itu kakek lokum pun sudah lari mendatangi dan menyambar ekornya plak kilin kebaskan ekornya tepat menampar tangan si kakek kakek lokun meringis kesakitan karena tangannya seperti ditampar sapu baja dari samping kakek kerbau putih pun menerjang berhasil memukul tubuh binatang itu tetapi bukan kilin yang rubuh melainkan kakek kerbau putih yang menjerit kesakitan tinjungnya serasa menghantam keping baja yang keras sekali entah rapa ratus tahun umur kilin itu sehingga sisik badannya telah membatu karang kerasnya seperti baja bloon terlongong melihat kedua kakek itu menjerit kesakitan dan mengelus elus tangannya tiba-tiba kilin itu loncat menanduknya karena jaraknya amat dekat dan gerakan binatang itu secepat angin berhembus bloon tak sempat menghindar lagi dalam gugupnya ia gerakan kedua tangannya untuk menangkap sepasang tanduk binatang itu dan berhasil karena tanduknya dicengkeram orang kilin mengamuk ia mendorong maju untuk mendesak bloon dan anak itu tak mampu menahannya ia serasa dibawa terbang ke belakang dan beruk dinding karang pun jebol berhamburan menimbuni bloon dan kilin terdengar ringkikan dasyat batu-batu karang menimbuni kedua makhluk itu berguguran dan berterbangan kesekeliling kilin memberosot mundur setelah keluar dari lubang yang jebol itu binatang itu terus lari kembali ke tempat yang muncul tadi kakek lokun dan kakek kerbau putih menyaksikan peristiwa bloon di seret kilin tadi tetapi karena kilin itu bergerak terlampau cepatnya kedua kakek itu tak sempat menolong sesaat melihat kilin keluar dari timbunan karang kedua kakek itu berhamburan loncat memburunya tetapi tiba-tiba kilin itu menguap menyemburkan segumpal asap putih yang tebal karena kaget dan khawatir terkena racun kedua kakek itu pun berloncatan mundur kemudian mereka menyelingap hendak mengejar lagi tetapi kilin sudah menyusup masuk ke dalam tanah ah dia masuk ke dalam bumi teriak kakek lokun ketika mendapatkan tempat kilin melenyapkan diri itu ternyata merupakan sebuah lubang kecil yang gelap dan tak diketahui berapa dalamnya hai setan tua jangan gila cepat kakek kerbau putih menyambar lengan kakek lokun ketika kakek itu hendak terjun ke dalam lubang akan kutangkap binatang itu seru kakek lokun engkau gila kata kakek kerbau putih lubang ini tak diketahui berapa dalamnya mungkin mencapai perut bumi dan kilin itu dapat menyembulkan uap beracun bukankah engkau hanya mengantar jiwa saja ho kalau tak berani menempuh bahaya tentu tak berakal mendapat barang mustika itu bantah kakek lokun kalau engkau memang hendak nekat terserah kakek kerbau putih lepaskan cekatannya dan terus sayunkan langkah hai hendak kemana engkau teriak kakek lokun menolong anak itu lebih penting daripada melihat engkau mati sahut kakek kerbau putih anak itu titik kakek lokun terus lari bahkan mendahului kakek kerbau putih menghampiri ke tempat bloon bloon menggeletak tak berkutik matanya meram napas berhenti kepalanya berdarah selaka anak ini mati seru kakek lokun seraya mengguncang guncangkan tubuh bloon supaya bangun kita angkut keluar kata kakek kerbau pulih kedua kakek itu segera menggotong tubuh si kemudian kakek kerbau putih memeriksa keadaannya ya dia sudah mati jantungnya tak berdetak kasihan kata kakek itu beberapa saat kemudian lalu kita kubur saja di dalam lubang itu kata kakek kerbau putih seraya menunjuk kepada lubang yang jebol tadi kakek lokun termenung kemudian ia berkata apakah anak itu benar-benar sudah mati cobalah engkau periksa lagi kebanyakan tentu sudah mati jantungnya sudah berhenti eh nanti dulu ia memegang pergelangan tangan bloon untuk memeriksa denyut jantungnya ya benar memang sudah berhenti tetapi aneh mengapa darahnya masih mengalir seperti orang hidup ho kalau begitu tak perlu kita buru-buru menguburnya biarlah dia berada di sini kutunggu saja sembari menunggu kalau-kalau kilin itu akan muncul lagi kakek kerbau putih setuju keduanya lalu duduk bersilah pejamkan metu dan bersemedi memulangkan tenaga dalam ruang itu makin gelap rupanya hari sudah malam dan rembulan belum muncul sehingga tak ada sinar penerangan yang menembus ke dalam ruang entah sampai beberapa lama barulah kedua kakek itu menyudahi persemedi kakek lokun yang pertama-tama membuka segera berteriak kaget hai apakah itu tanda seru ternyata monyet hitam sedang berlincahan di atas tanah yang tertutup pakis hijau tak henti-hentinya monyet itu memunguti benda berwarna merah sebesar jagung kakek lokun menghampiri ingin dia tahu apakah biji-biji merah yang dipungut monyet itu tahu-tahu ia melihat sebutir biji merah itu terletak di tempat yang agak menyudut buru-buru ia menyambarnya tetapi baru tangan hendak menjamah tiba-tiba burung raja wali menguat dan menyambar biji merah itu dengan paruhnya lalu terbang ke atas melayang turun di atas dada bloon yang rebah menelentang burung itu menghampiri ke leher lalu tiba-tiba menunduk dan menyusupkan biji merah itu ke mulut bloon setelah itu burung pun menguat lagi rupanya monyet mengerti kalau dipanggil burung raja wali ia cepat berlari-lari menghampiri dengan membawa segenggam biji-biji merah monyet itu pun segera susupkan biji-biji merah itu ke dalam mulut bloon setelah habis monyet itu melonjak-lonjak seperti orang gembira bercuit-cuit lalu duduk di samping bloon raja wali pun loncat turun dan menjaga di dekat bloon kakek lokun melongo karena biji merah yang hendak diraihnya itu telah digondol burung rajawah ia mendongkol tetapi untunglah ia melihat lagi sebutir biji merah yang menyelip di bawah rumpun pakis yang lebat cepat diambilnya hai wangi sekali ia berteriak kaget biji apakah ini kakek goblok itu bukan biji buah tiba-tiba terdengar sebuah suara dari belakang lokun terkejut dan cepat berpaling kakek kerbau putih sudah berada di belakangnya lalu biji apa tanya lokun darah kilin hai darah kilin kakek lokun melonjak kaget bagaimana mungkin mengapa darah dapat membeku seperti bijah jagung begini kakek kerbau putih menghela napas ah memang setiap benda atau makhluk mustika tentu mempunyai sesuatu yang luar biasa kilin itu memang makhluk luar biasa yang tak terdapat keduanya dalam dunia mungkin usianya sudah beratus-ratus tahun biasanya kilin tidak bertanduk tetapi kilin itu bertanduk kalau bukan karena umurnya yang sudah keliwat tua tentulah kilin itu sebuah makhluk yang luar biasa sebuah kilin mustika berhenti sejenak kakek kerbau putih melanjutkan lagi kulit dan ekornya begitu keras sekali melebih baja dan menyemburkan asap wangi tadi ketika membenturkan anak itu ke dinding karang sehingga jebol tentulah binatang itu juga terluka dan mengucurkan darah kalau tidak dia tak mungkin meringkik keras dan melarikan diri ke dalam seorangnya oh benar seru kakek lukun kucuran darahnya jatuh di tanah dan membeku jadi biji-biji merah itu jangan heran sepat-cepat kerbau putih mencegah ketika kakek lukun hendak membantah memang yang disebut binatang mustika tentu mempunyai keluar biasaan yang mustahil kalau darahmu dan darahku mengucur tentu hilang ke dalam tanah tetapi darah kilin mustika itu mungkin lain sifatnya begitu menyentuh tanah terus membeku hai bukankah tadi engkau mengatakan bahwa darah kilin itu dapat menambah umur panjang tiba-tiba kakek lukun teringat benar kalau kilin biasa sahut kakek kerbau putih tetapi karena kilin itu kilin mustika darah nefa tentu berhasiat hebat kurang ajar monyet itu mengapa biji merah itu dimasukkan ke mulut anak itu serentak kakek lukun terus hendak menghampiri monyet eh mau apa engkau cepat kakek kerbau putih mencekal lengan kawannya menghajar monyet kenapa mengapa dia memberikan darah kilin itu kepada anak yang sudah mati ah tentulah monyet itu hendak mengobatinya sahut kakek kerbau putih memang bangsa binatang tahu akan khasiat tumbuh tumbuhan maupun benda-benda yang mengandung obat dan bukankah engkau masih mempunyai sebutir ya sahut kakek lukun tetapi ini halnya cukup untuk diriku lalu bagaimana engkau kakek kerbau putih tertawa aku tak ingin makan biji darah itu bong mengapa aku tak suka hidup seribu tahun buat apa hidup begitu panjang badan dan tulang tulang kita akan sakit semua kalau engkau takut mati telan saja biji darah itu huh kerbau dila engkau mau cari enak sendiri kakek lukun menggumam engkau suruh aku berumur panjang biar kalau engkau mati aku dapat menguburmu lalu siapakah kelak yang akan mengubur aku oh tidak tidak jangan harap engkau dapat menipu aku keduanya lalu menghampiri ke tempat bloon dan duduk menunggu entah sampai berapa lama tiba-tiba ruang menjadi agak terang jalur-jalur sinar matahari mulai menembus melalui lubang-lubang kecil karang penutup ruang sudah siang mengapa anak itu belum bergerak titik kalau jelas sudah mati hayo kita kubur saja seru kakek lokun kakek kerbau putih setuju mereka lalu membuat liang di dalam dinding karang yang jebol tadi andai kata kedua kakek itu bukan orang linglung mereka tentu segera mengetahui bahwa di bagian dalam dari dinding yang jebol itu merupakan sebuah ruangan yang cukup lebar dan apabila mau memperhatikan lebih lanjut tentu mereka akan terperanjat melihat keadaan ruang itu namun mereka kakek linglung yang tak menghiraukan segala apa mereka hanya asik membuat libang untuk mengubur bloon setelah selesai mereka pun keluar lagi dan hendak mengangkat tubuh bloon ketika tubuh bloon dibawa masuk burung raja wali dan monyet diam saja dan mengikuti masuk tetapi pada waktu bloon dimasukkan ke dalam liang terus ditimbuni pecahan batu karang tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong dan beberapa saat kemudian seekor anjing besar berbulu kuning loncat masuk terus menubruk kakek klokun ternyata anjing kuning itu adalah kawan dari burung raja wali dan monyet sejak bloon jatuh ke dasar jurang anjing itu masih menunggu di atas tepi jurang pun ketika burung raja wali bersama monyet melayang turun ke dasar jurang anjing itu masih tetap menunggu di atas tetapi karena sampai malam berganti siang belum juga bloon dan burung raja wali serta monyet hitam naik ke atas anjing itu pun mulai gelisah akhirnya ia mulai menuruni jurang dan berhasil menemukan tempat mereka berada anjing kuning itu mempunyai naluri dan hidung yang tajam ia marah karena tuannya ditimbuni batu oleh dua orang kakek yang tak dikenalnya serentak ia loncat menerkam kakek lokun monyet dan burung raja wali pun bergerak menyerang kakek kerbau putih burung raja wali menyambar nyambar kepala dan monyet melempari kaki itu dengan pecahan batu karang karena kewalahan kedua kakek itu lari keluar anjing burung raja wali dan monyet pun tak lubang tempat bloon dimasukkan beberapa keping batu karang yang dilemparkan monyet hitam tadi dapat ditangkis dan dihindarkan kakek kerbau putih ada beberapa yang terlempar masuk ke dalam liang dan tepat menimpah muka dan dada bloon sebenarnya tempat di situ merupakan sebuah ruang guha pintu guha ditutup dengan pecahan batu karang yang kecil yang disusun sampai ke atas berpuluh-puluh tahun lamanya pintu dari susunan batu karang itu ditumbuhi pakis lebat sehingga sepintas pandang menyerupai dinding karang tak disengaja kilin telah mendorong bloon tepat ke arah pintu itu hingga jebol apabila bukan terbuat dari susun batu karang bloon tentu sudah remuk tulang punggungnya kurang ajar anjing itu kakek lokun mengeram lalu berteriak hai anjing hayo keluar sini kurmuk mulutmu satu kurang ajar anjing itu kakek lokun mengeram sambil mengusap pusap daun telinganya lihatlah kupingku telah digigitnya sampai berdarah engkau masih untung sahut kakek kerbau putih tadi biji mataku hampir saja hilang karena ditutup paruh burung itu dilihatlah alisku hilang kalau begitu mari kita masuk menghajarnya lagi kata kakek lokun terus hendak melangkah ke dalam guha jangan kata kakek kerbau putih jangan engkau takut bukan takut tetapi malu malu kenapa tanya kakek lokun karena aku seorang manusia oh tanda petik manusia musuhnya tentu manusia dan anjing dengan anjing kalau manusia musuh anjing entah manusia itu yang menjadi anjing atau anjing itu yang jadi manusia oh benar benar teriak kakek lokun yang linglungnya memang lebih berat kalau begitu aku tak sudi berkelahi dengan anjing itu enak saja dia jadi manusia dan aku jadi anjing kakek kakek kerbau putih tak menyaut dan ketika kakek lokun berpaling ternyata kakek kerbau putih itu sudah duduk bersemedi pejamkan mata setan mengapa tak mengajak orang ia menggumam terus ikut duduk di muka kakek kerbau putih dan bersemedi memulangkan tenaga siang pun berganti malam dan tempat itu mulai gelap lagi kedua kakek itu masih tetap terbenam dalam semelinya anjing kuning pun mulai rebahkan diri di tepi liang burung raja wali mulai mendekam dan pejamkan mata hanya si monyet hitam yang masih melek monyet itu memang nakal dan suka mengganggu orang tetapi dia pintar suka dan cepat sekali menirukan perbuatan orang sebenarnya ketiga binatang itu adalah binatang peliharaan bloon tetapi sejak bloon kehilangan ingatannya akan masa yang lalu ia pun lupa siapa ketiga binatang itu namun karena anak itu memang gemar akan binatang maka dibiarkan saja ketiga binatang itu mengikutinya dahulu ketika tinggal di gunung monyet itu sering melihat ayah bloon dan beberapa muridnya berlatih silat bloon sendiri tak mau belajar silat tetapi monyet itu diam-diam telah memperhatikan menirukan gerak-gerak permainan silat yang mereka lakukan walaupun tidak seluruhnya bisa menirukan tetapi monyet dapat juga melakukan gerak-gerak ilmu silat bahkan ilmu melontar atau menimpuk dengan senjata rahasia pun ia juga ikut menirukan murid-murid ayah bloon yang sedang berlatih dan monyet itu memang suka usil senang menggode orang keadaan sunyi menyebabkan dia tak betah apalagi tak dapat tidur maka ia mulai bergerak berkeliaran di dalam guha itu ia hendak mencari sesuatu yang dapat dimakan ketika masuk ke dalam ia terkejut karena melihat sebuah sinar terang macam kunang-kunang di hampirnya sinar itu apabila dia seorang manusia dia tentu sudah menjerit dan lari ketakutan tetapi karena dia seekor binatang monyet maka pemandangan yang disaksikan itu tak mengguncangkan perasaannya tempat yang didatanginya itu ternyata sebuah balai-balai batu di atas balai-balai itu rebah sesosok kerangka manusia yang menelentang sinar kecil yang berwarna putih kebiru-biruan itu berasal dari dalam batok kepala tengkorak itu monyet makin heran ia loncat ke atas balai-balai batu dan menghampiri kebagian kepala tengkorak rupanya gerakan monyet itu walaupun pelahan sekali namun mengejutkan benda yang bersinar itu tiba-tiba benda bersinar itu pun lenyap monyet terkejut ia tak mau gegabah memegang batok kepala ia menunggu di sisi kepala tengkorak itu dengan diam rupanya nalurinya mengatakah bahwa di dalam batok kepala tengkorak tersimpah suatu benda yang ajaib lama juga ia menunggu sehingga hampir kesal dan tak tahan ketika ia hendak mengulurkan tangan ke lubang mata tengkorak itu tiba-tiba ia terkesiap karena melihat benda bersinar itu muncul lagi ia menahan napas dan makin diam benda bersinar itu makin terang dan makin naik ke atas sehingga lubang lubang mata hidung dan mulut tengkorak itu seperti memancar sinar monyel hitam makin heran namun dia tak berani bergerak tak berapa lama sinar itu pun menyembul keluar dari lubang hidung tengkorak besarnya sama dengan biji buah asam melihat itu monyet hitam tak dapat menahan hatinya lagi secepat kilat ia menyambar benda bersinar itu terus loncat turun seiring dengan turunnya monyet itu ke tanah terdengarlah bunyi menering yang tajam sekali macam suara suitan dan menyusul dari lubang hidung tengkorak itu merayap keluar seekor binatang kebuang raksasa panjangnya mencapai sekaki orang besarnya sama dengan belut badan penuh tumbuh bulu hitam yang panjang umurnya entah berapa puluh tahun mungkin mencapai seratusan tahun karena kebuang itu dapat mengeluarkan cium atau mustika binatang yang bertapa sampai ratusan tahun memang dapat mengeluarkan sesuatu yang luar biasa mengeluarkan tanduk kilin tumbuh tanduk kelabang memiliki mustika dan lain-lain bahkan bangsa tanaman pun juga demikian misalnya rumput liong sijau atau kumis naga yang menurut puluhan murid Hoasan Pei telah dimakan oleh bloon biasanya pada malam hari kelabang itu keluar dari sarangnya dalam batok kepala tengkorak yang terbujur di atas balai-balai batu itu pada waktu keluar ia muntahkan mustikanya keluar untuk menerangi jalan dan sekedar untuk dibuat permainan ditelan dimuntahkan pula sama sekali binatang itu tak menyangka bahwa pada malam itu tiba-tiba mustika yang dimuntahkan keluar itu telah lenyap marahlah kelabang raksasa itu ia merayap keluar mencari makhluk yang melalap mustikanya rupanya monyet hitam tahu juga akan binatang yang menyeramkan itu apalagi ternyata kelabang itu merayap cepat ke arahnya ia terus loncat dan lari ke tempat liang lagi ditamparnya burung raja wali supaya bangun lalu ia bercuit-cuit menunjuk ke muka mece burung raja wali yang tajam cepat dapat melihat kelabang itu cepatlah terbang dan melancarkan serangan dengan paruhnya yang tajam namun kelabang yaok sudah ratusan ratusan tahun umurnya itu keras sekali badannya paruh raja wali tak dapat melukainya bahkan burung itu harus hati-hati karena kebuang itu dapat menyemburkan uap beracun melihat itu monyet hitam yang cerdik lalu mencari batu karang dengan keping-keping batu karang itu ia menimpuk kelabang tetapi kebuang tetap tak menderita apa-apa badannya sudah sekeras batu karang akhirnya monyet mendapat akal ia mengangkat batu karang yang lebih besar terus dirimbunkan ke tubuh kelabang masih kebuang itu dapat meronta dan bergeliatan sehingga batu karang yang menimcinya itu mulai berkisar melihat itu monyet hitam marah ia mengangkat lagi batu yang lebih besar terus ditindihkan ke badan kelabang setelah ditindih dengan beberapa batu kajang yang besar akhirnya kebuang itu tak dapat berkutik kini monyet melonjak lonjak girang ia menepuk kepala burung raja wali sebagai pernyataan terima kasih atas bantuannya setelah itu monyet lalu menuju ke liang loncat ke dalam ia memasukkan lagi mustika kebuang itu ke dalam mulut bloon karena berasal dari darah kilin biji-biji merah sebesar jagung yang dimasukkan ke dalam mulut bloon tadi sudah hancur dan mengalir ke dalam kerongkongan bloon terus ke dalam perut tetapi beda halnya dengan mustika kebuang yang keras mustika itu tetap terkulum dalam mulut bloon karena tak mau hancur karena mendengar suara berisik anjing kuning pun bangun tepat pada saat itu kakek lukun pun masuk ke dalam jebolan dinding karang maksudnya hendak melihat apa yang terjadi pada diri anak itu tetapi tiba-tiba anjing kuning mengeram dan bangun dengan sikap hendak menerjang setan kakek lukun memaki apabila di tempat yang luas engkau tentu sudah kuhajar tanda petik kakek tua sudah lah jangan berkelahi dengan anjing lagi engkau kan manusia mengapa bermusuban dengan anjing tiba-tiba kakek kerbau putih yang terjaga berseru menjegah akhirnya kakek lukun terpaksa keluar malam pun berganti siang pergantian waktu itu dapat diketahui dari cahaya yang menembus masuk dari lubang-lubang kecil batu kerucut bagaimana kita sekarang ini tanya kakek lukun kakek kerbau menyahut ku rasa lebih baik kita kembali saja ke tempat somali aku sungguh tak tega kalau meninggalkan kekasihku itu dijaga orang persia itu benar teriak kakek lukun kita hendak mengantar putra raja menghadap raja kalau sekarang dia sudah mati habis apa yang akan kita bawa kepada raja kedua kakek linglung itu berbangkit terus hendak berjalan ke dalam terowongan yang menuju ke tempat somali hai mengapa aku tidur di sini tanda petik kedua kakek itu tertegun berputar tubuh memandang ke arah jebolan dinding karang mana lukun dan kakek kerbau mengapa aku disuruh tidur di atas tanah terdengar pula suara dalam liang kubur ternyata bloon telah hidup kembali dan memang sebenarnya dia belum mati hanya bingsan biji merah dari darah kilin emas itu memang hebat sekali khasyiatnya sebiji darah saja sudah membuat orang kepanasan tubuhnya dan bloon telah dijejali tujuh delapan biji darah itu tubuhnya seperti dibakar api dan jantungnya pun serasa berhenti sehari semalam bloon tak sadarkan diri untung sebelumnya dia sudah makan rumput mustika liong si jauh sehingga dia memiliki daya tahan yang kuat andai kata tidak urat-urat jantung pun pasti sudah putus titik hawa panas dari biji-biji darah kilin itu membuat darahnya mendidih dan meluap-luap seperti lahar gunung berapi dan seperti telah dituturkan dalam bagian muka bloon mendapat saluran tenaga dingin dari kakek kerbau putih dan tenaga dalam panas dari kakek lokun dua macam tenaga dalam itu karena dilanda oleh lahar panas menjadi seperti gelombang lautan yang didampar badai raksasa darah darah tubuh anak itu mengalir dras dan binel menyusup ke seluruh aurat-urat yang betapapun halusnya nadi dan jalan darah dalam tubuh orang terdapat apa yang disebut jalan darah sengsi hian kuan jalan darah ini merupakan jalan darah yang terakhir tetapipun yang paling sukar ditembus seorang jago silat yang sudah berpuluh tahun meyakinkan ilmu tenaga dalam mungkin telah tentu jalan darah sengsi hian kuan sudah dapat tertembus dengan aliran tenaga dalam itu apabila jalan darah itu dapat tertembus maka selesailah dia pada tataran yang terakhir tenaga dalam dilancarkan menurut sekehendak hati dan pada setiap saat yang dikehendaki tenaga dalamnya dapat dikendalikan dan diperintah oleh pikiran apa yang terjadi pada diri Lok On karena kekuatan rumput Leong Sijau dua macam tenaga dalam panas dingin dan dihempaskan oleh hasiat biji darah gilin purba tertembuslah jalan darah sengsi hian kuan dari bloon tanpa anak itu harus berjerih payah meyakinkan ilmu tenaga dalam sampai berpuluh tahun tetapi suatu keandahan pun telah timbul pada diri anak itu ibarat tempat tubuhnya sudah dibuka tetapi sayang dia tak mengisi tubuhnya yang sudah sedemikian hebatnya memang tenaganya kini jauh lebih hebat dari semula begitu pula gerakannya lebih ringan dan gesit tetapi karena dia belum pernah berlatih memusatkan dan mengembangkan tenaga dalam betapapun tetap kalah lihai dengan seorang tokoh persilatan yang ilmu tenaga dalamnya sudah mencapai tataran tinggi karena terkejut dirinya tidur dalam liang blok on melonjak bangun dan sekali bergerak ia sudah melayang ke atas tepi liang yang pertama menyambutnya ialah anjing kuning anjing itu serta merta lalu merunduk kepala dan menjilat jilat kaki blok on dengan mesra lalu burung raja wali yang melayang dan hinggap di kepala terakhir monyet hitam yang loncat memeluk leharnya binatang pun dapat menumpahkan kegembiraannya terhadap suon yang disayanginya turun bentak blok on seraya menyiap burung dan monyet lalu menyingkirkan anjing dengan kakinya rupanya ketiga binatang itu pun mengerti mereka menurut perintah blok on blok on lalu melangkah keluar hah mayat hidup tanda seru karena kejutnya melihat blok kedua kakek linglung itu saling serentak saling berdekapan gila teriak blok mengapa kalian itu kedua kakek linglung itu makin kencang berpelukan blok on mendongkol tercampur heran ia segera menghampiri mengapa kalian ini tanda seru teriaknya kedua kakek tak menghiraukan mereka sibuk mempererat tangannya memeluk sengkawan hektometer gila blok on mengkal tangan kanan mencengkeram tengkuk kakek kerbau putih tangan kiri mencekik tengkuk kakek klo terus disiak ke kanan dan kiri uh uh kedua kakek itu terhuyung huyung beberapa langkah dan terpisah dari kawannya ampun mayat jangan mengajak aku ke akhirat kakek lo kun berlutut aku minta tempo dulu setelah selesai memecahkan persoalan calon pengantinku baru aku mau ikut engkau eh dan blon memekik siapa yang engkau sebut mayat engkau engkau tadi sudah mati mengapa hidup lagi seru kakek lo kun oh desuh bloon tetapi aku belum mati sekarang aku hidup lagi siapa yang melempar aku ke dalam liang itu aku berdua dengan kerbau putih jawab kakek lo kun karena mengira engkau sudah mati kami segera membuat liang dan mengubur mu tetapi pada waktu hendak menimbuni dengan pecahan karang ketiga binatang itu mengeroyok aku ya untung binatang itu menghalangi kalau tidak engkau tentu sudah terpendam dalam liang kakek kerbau putih menyelutuk oh kalian memang hebat tiba-tiba bloon malah memberi pujian kepada kedua kakek linglung itu kelak kalau bertemu raja kalian tentu akal kumintakan ganjaran besar ganjaran mengapa kakek kerbau putih heran karena kalian tak jadi mengubur seorang putra raja yang masih hidup apakah itu bukan suatu jasa yang besar benar benar tiba-tiba pula kakek lokun yang lebih hebat linglungnya berteriak jika tak ada dua kakek seperti kita berdua ini engkau tentu sudah mati bloon hendak bicara lagi tetapi tiba-tiba monyet hitam meloncat dihadapannya dan melonjak lonjak sembari menunjukkan sebuah benda putih kebiru-biruan sebesar biji asam uh engkau dapat apa itu bloon ulurkan tangan menyambuti diliatnya benda itu amat keras berkilau-kilauan apakah ini monyet hitam menyambar tangan bloon terus ditarik supaya berjalan ke arah jebolan karang bloon memang sayang binatang walaupun setelah menderita hilang ingatan untuk masa lampau sehingga dia lupakan ketiga binatang peliharaannya namun kini setelah binatang itu selalu mengkuti saja timbulah rasa sukanya kepada mereka ia menurut saja tangannya digelandang ke dalam jebolan dinding karang ketika tiba digunduk karang yang menimbuni kebuang raksasa monyet itu berhenti dan bercuit-cuit melongok ke bawah batu bloon heran dan ikut melongok astage apakah itu ia memekik kaget ketika melihat seekor kebuang besar tertindih di bawah batu kakek lokun dan kakek kerbau putih pun ikut masuk mereka menghampiri ke tempat bloon hola seekor kebuang raksasa teriak kakek kerbau putih seraya memeriksa kebuang yang sudah tak berkutik bukan men seumur hidup belum pernah aku melihat binatang kebuang yang begini besar dan menyeramkan bunuh sajalah kakek lokun terus hendak mengangkat batu dan dihantamkan jangan teriak kakek kerbau putih kelabang ini termasuk binatang mustika umurnya tentu sudah ratusan tahun dan biasanya kebuang yang sudah begitu tua dapat mengeluarkan mustika oh apakah ini tiba-tiba pula bloon teringat pada saat ia tersadar mulutnya mengulung sebuah benda lalu benda itu dimuntahkan keluar dan diambil lagi oleh monyet hitam setelah memeriksa benda itu kakek kerbau putih berteriak girang benar benar benda itu memang mustika kelabang khasiatnya dapat menghilangkan segala racun yang bagaimana ganasnya pun bagus rejekimu memang besar sekali simpanlah mustika itu baik-baik bangkai kebuang ini akan kusimpan khasiatnya juga sama dapat memurahkan segala macam racun selagi kedua kakek itu sibuk mengambil kebuang yang tertindih batu karang bloon pun ayunkan langkah karena ditarik tangannya oleh monyet hitam monyet itu mengajaknya menghampiri dinding guha tempat meja batu demi melihat sesosok tulang kerangka manusia rebah membujur di atas meja batu bloon menjerit ketakutkan astaga minta ampun setan tengkorak ia terus lari keluar bersambung